Terima kasih kepada Ibu Ama dan Ibu Fianti selaku moderator dan selaku host kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Bentar, mengenai hortatory exhibition, hortatory text. Saya disini bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tapi hanya sharing saja mengenai apa yang saya kerjakan di sekolah, bagaimana saya menyerangkan hortatory exposition kepada murid-murid saya. Jadi, dalam hortatory exposition, Saya mulai dari awal saja, ini tadi hostnya Ibu Fianti, moderatornya Ibu Ama, dan tretendernya saya sendiri. Apa sih hortatory exposition itu? Hortatory exposition adalah satu teks di mana penulis itu membuat pembaca melakukan atau tidak melakukan sesuatu. So, hortatory exposition is a type of spoken or written text that is used to persuade the readers or listeners that something should or should not be done. Bagaimana caranya penulis itu membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Yaitu dengan memberikan argumen-argumen atau pernyataan-pernyataan yang mendukung pernyataan si penulis tadi. So, by giving arguments or supporting statements and evidences to convince it. Ya, misalnya nih, a person, this is a type of hortatory exposition. A person needs to drink enough water every day to keep their body healthy and fresh. If a person does not drink enough water, he or she might be dehydrated or get ill, especially when they are doing physical activities. For example, when you are doing running, you may feel tired or thirsty. That is the time when your body needs water in order to make the blood circulation work well. The European Food Safety Authority recommends that women should drink about 1.6 liters of fluid and men should drink about 2 liters of fluid a day. Therefore, as teenagers who are very active, you should take up about 2 liters of water a day. Nah, di sini kita lihat bahwa kortatory exposition itu terdiri dari beberapa bagian. Yaitu ada thesis sentence, argument, dan recommendation. Coba kita lihat di sini, thesis sentence-nya apa? Thesis sentence-nya adalah, A person needs to drink enough water every day to keep their body healthy and fresh. Ya, jadi di sini, Pernyataan yang diungkapkan oleh penulis. Ya, nah terus kemudian menurut penulis bahwa seseorang itu harus minum cukup. Dan dia memberikan pernyataan-pernyataan yang mendukung. Itu argumen 1, argumen 2, argumen 3. Argumen 1, if a person does not drink enough water, he or she might be dehydrated and get ill. Yaitu salah satu pernyataan yang mendukung. Argumen 2, ya, ini basic contoh. Jadi, penulis itu ingin memberikan contoh, ya, supaya menguatkan, menguatkan posisinya, yaitu menguatkan pernyataannya dia tadi. Jadi, for example, when you are being running, it means you're tired and thirsty. Jadi, itu adalah bukti bahwa seseorang itu harus membutuhkan air minum, ya, pertama ketika melakukan aktivitas isi. Kemudian, argumen ketiga, ya, penulis memberikan lagi argumen yang mendukung itu, pernyataan yang mendukung dengan memberikan contoh apa yang sudah diteliti oleh cara imuan di Eropa. Misalnya, the European Safety Authority recommends that women should think about 1-26 liters of food and then to think about 2 liters of food per day. Dan kemudian diakhiri dengan recommendation. Ya, therefore, as teenagers who are very active, we should take up about 2 liters of water a day. Ya. Oke, next. Kita agak lambat. Ya. Terus, gimana kita bisa menemukan overtatory effects? Ya, overtatory expositions can be found in scientific books, journals, magazines, the papers, articles, academic speech, short lectures, history posts, etc. Ya, dalam buku-buku science, jurnal, majalah, koran, gitu ya, Bapak-Ibu. Dan, overtatory expositions are popular among science, academic community, and educated people. It means that the text asks something to the readers by giving supporting statements and evidence to convince it. Ya, jadi, ini populer di kalangan akademisi, ya, karena di dalam fortatory text, seseorang itu tidak hanya semata-mata memberikan ternyataan, tapi harus memberikan argumen-argumen yang mendukung. Ya, kenapa sesuatu itu penting, kenapa sesuatu itu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Ya, sekarang mengenai struktur paragraf, ya. Struktur paragraf dari fortatory text. Dalam fortatory text, ya, sama seperti semua text yang lainnya, itu pasti ada tujuan penulis. Nah, di sini purpose. Purpose positively found at the last part of the paragraph. Ya, biasanya tujuannya itu kita bisa lihat di akhir paragraf. Oke. Kemudian, generic structure, ya, secara umum. Strukturnya apa saja? Ada pidiscentence, tadi kita sudah bahas. Ya, ada argument, recommendation. Ya, jangan lupa diakhiri dengan rekomendasi. Kemudian juga ada leksikogrammatical features. Jadi, elemen-elemen bahasanya. Yang pertama, focus on generic human or non-human participants. Jadi, ini orang secara umum, atau yang bukan orang secara umum juga, ya, benda-benda secara umum. Misalnya, generic human, misalnya, kita harus harapan, misalnya, atau kita harus tidur cukup, yaitu yang human. Yang non-human, misalnya, misalnya, kendaraan itu harus di uji emisi. Ya, misalnya, seperti itu, non-human. Kemudian, use a serial process, misalnya ada proses. Jika sesuatu terjadi, use sesuatu lain akan terjadi. Misalnya, kalau kita kurang air, kurangan air minum, maka kurang minum, maka akan ada dehidrasi, seperti itu ada proses, misalnya. Kemudian, presentensif. Karena ini berlaku umum, jadi yang dipakai adalah biasanya presentensif. Ya, tapi kadang-kadang kita butuh pastens kalau untuk contoh, tapi itu tidak untuk semua, ya. Hanya kondisi-kondisi tertentu. Kemudian, use conjunction. Conjunction, misalnya, if, when, begitu ya, Bapak-Ibu. Nah, ini ada contoh lain dari hortatory exposition. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! What to get with children and discuss what is shown. Ya, ini adalah contoh hortatory exposition. Ya, dan dalam cek tadi, ada purpose of the text, existence, argument, and recommendation. Ya, sekarang kita cek. Yang mana? Purpose of the text, jangan lupa purpose of the text ada di bagian bawah. Jadi, purpose of the text itu tujuan kita nulis-menulis. Ya, tujuannya apa? Ya, silahkan dilihat di bagian bawah ini. Kemudian, thesis sentence ada di atas. Sampai ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian, argument, argument ada di tengah-tengah setelah, setelah thesis sentence. Jadi, argumen-argumen yang mendukung itu adalah setelah thesis sentence. Dan diakhiri dengan recommendation di paling bawah. Jadi, kita bisa menimpulkan seperti ini. Jadi, purpose of the text is to protect the children from watching TV too much. Ya, saya sini bisa lihat. So, sitting in the text mentioned above, it would be better if you protect the children from watching TV too much. In order to do that, there are things that you could do. Nah, ini, 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 ya. But, thesis sentence. Oke, jadi thesis sentence apa? Sentence dari di paling atas. As one of the most important devices used in houses, television can harm children because watching TV does not only give entertainment, but also bad impacts the children. Oke, so bad impacts the children. Hustusnya saja, bla, bla, bla. Ya, Bapak-Ibu ya. Right, next argument there. Ya, argument saya kita lihat. Vision can expose things you have tried to protect the children from, such as violence for one, consumerism, and so on. Kemudian ada study. Ya, research study demonstrates that spending too much time on watching TV during the day and the bedtime causes bedtime destruction. Ya, another research, ya, tambahin lagi research lagi dalam teks ini, penulis lebih suka menggunakan research, ya. Another research found that there is a significant relationship between the amount of time spent on watching TV during adolescence and early adulthood, and the possibility of being aggressive. Ya, dan kemudian recommendation, ya, things that you could do, i.e. the material vision during into one or two hours a day, not allow your children to practice yourself in their own bedroom, etc., 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 etc. Seperti itu. Oke, ya, itu adalah contoh hortatory exposition. Itu saya ambil dari internet juga sebenarnya. Tapi saya ambil sedikit. Kemudian, kalau di kelas saya, saya akan minta anak-anak cari sendiri lagi, ya, dan mereka akan meng-copy-paste sotatory text-nya di sini. Ya, salah satu contoh nih misalnya, internet for students. Ini dapat dari internet. Ya, nowadays, in modern era, I think internet is very important for students. As we all know, internet has many functions for supporting our lives. There are, first, a few such various information, news, knowledge, etc. Students can search anything or something from internet. Take, for example, they search about education, entertainment, knowledge, etc. that is in the world. Second, they can help their friends and all countries in the world by internet. Chatting, email, Facebook, Twitter, Interpols are some examples of the internet facility to have many friends. Besides, they can share, communicate, discuss, and so on. From my argument about a student, a student, you should use internet facility well to get knowledge, friends, information, etc. So, from this text, ya, dari text ini, kita lihat bahwa kesisnya ada di atas. Dan, kita, Bapak-Ibu, text di atas. Kemudian, rekomendasi ada di bawah. Yang tengah-tengah ini adalah argumen-argumen yang mendukung text dan yang mendukung, sorry, yang mendukung kesis sentence dan mengarah kepada rekomendasi. Ya, seperti itu. Oke, disini kita lihat bahwa kesis sentence hanya satu kalimat. Dengan kesis sentence hanya satu kalimat, namanya kesis sentence, bukan kesis paragraf. Oke, jadi namanya kesis sentence harus satu kalimat. Jadi, satu kalimat itu mencukup keseluruhan isi paragraf. Jadi, beberapa orang itu suka membuat awal arah berasnya itu sangat luas dulu. Dari yang luas baru sampai 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 ke titik sentence. Nah, itu bisa dilakukan kalau kesempatan untuk menulisnya banyak. Maksudnya, spacenya banyak, gitu ya. Boleh menulis sebanyak-banyaknya terserah. Tapi kalau hanya boleh menulis berapa, 100 kata begitu ya, atau 200 kata, kayaknya nggak usah panjang-panjang. Itu sentence-nya nanti kehabisan hanya untuk introduction. Ini dia, introduction, misalnya dari general sentence dulu, dari general topic, baru semakin merucut, spesifik, what is the main topic, baru kemudian ke thesis sentence, ada yang seperti itu juga. Misalnya nih, is it important to know what your kids are watching? Nah ini luas banget, masih di awang-awangnya, is it important to know, ya kali, nggak hari, gitu ya. Nah baru, di, terkecil lagi, yes, of course it is, pasti perlu, nah jadi semakin merucut. Nah terus kenapa perlu? Nah baru ke thesis sentence, ya television can expose your children to things that you have tried to protect them from, especially violence, self abuse, et cetera. Nah ini saya ambil dari internet juga. Ini sangat bagus, contohnya untuk yang, yang thesis sentence-nya tidak langsung, ya Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan dengan argumen-argumen, dan diakhiri dengan rekomendasi, considering some facts about, protect your children with some following case. Nanti kita lihat tips-nya apa. Jadi ya silahkan di karang sendiri juga boleh, berdasarkan argumen-argumen yang ada tadi. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atau perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Amas, selaku moderator kita hari ini. Selamat datang, Ibu Amas. Terima kasih. Selamat datang, Ibu Amas.